Al-Fatihah 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 Hamba-hambanya Kalau kita lihat Dalam surah Al-Baqarah Ayat 183 Allah SWT menyeru Ataupun kita sebut An-nida Adanya panggilan Ya Ayuhal Lathina Amanu Dimulakan dengan apa? Amanu Wahai orang-orang yang beriman Maka terkeluar daripada Kelompok ini Orang yang tak beriman Ya Ayuhal Lathina Amanu Wahai orang-orang yang Yang beriman Nampak sebelum nak diperintahkan Panggilan pun dah lembut dah Tak sebut Hei Manusia Kan Tak sebut Hei manusia Sebut apa? Wahai orang Orang yang beriman Betapa lemah-lembutnya Sifat Allah SWT Yang namanya Latif Yang namanya Latif Yang kita sebut Ya Latif Ya Latif Ya Latif Ya Latif Kita sebut nama Allah Latif Iaitu Sifat Allah Yang lemah-lembut Bersifat lemah-lembut Kalau kita lihat bagaimana Allah menyeru hambanya Dengan lemah-lembut sekali Lepas tu pula Ayat Walaupun bentuk Macam ayat kenyataan Tetapi itulah Ayat perintah Kutiba Alaikum Siyam Difardukan Ke atas Kamu Berpuasa Kalau Allah Ta'ala Nak perintahkan Boleh tak? Boleh je Contohnya Wahai orang-orang Berpuasalah Kamu Puasa Ramadhan Tetapi Kalau kita lihat Dalam ayat ini Digunakan Fa'il madhi Fa'il madhi pula Fa'il madhi Majhul Tak disebut Siapa perintah Nampak Betapa hikmahnya Kalau kita Tadabur Ayat-ayat Allah Subhanahu Majhul Tak disebut Siapa dia? Kalau nak sebut Tak ada masalah pun Ya ayuhallathina Amanu Kataballahu Alaikum Boleh tak? Boleh Tetapi disebut Kutiba Tak sebut perintah Itu daripada siapa? Allahu Akbar Ikmah dia Tuan-tuan Nak tengok hati Nurani Kita orang yang beriman Ini terkesan Ataupun tidak Betapa lembutnya Difardukan Ke atas kamu Tak sebut siapa yang Fardukan Difardukan Ke atas kamu Berpuasa Lepas tu pula Pujuk pula Tadi Ayat tak bentuk perintah Tapi ayat tu Ayat Kewajiban berpuasa Tapi tak dalam bentuk Tak dalam bentuk Apa? Perintah Tak bentuk dalam perintah Kalau ayat yang lain Kalau kita tengok Solat Zakat Kan? Allah Ta'ala sebut macam mana? Aqimus solat Aqimus solat Hendaklah kamu Aqimus solat Hendaklah kamu Mendirikan solat Wa atau zakat Hendaklah kamu Mendunaikan Zakat Ayat perintah Tetapi puasa ni Tak gunakan Ayat perintah Sebab apa tuan tuan? Sebab puasa ni Individu Puasa ni individu Hati kita sahaja Dengan Allah Sebab itulah Dimulakan dengan Aman Orang yang ada Keimanan ni Dia berpuasa Di mana saja dia duduk Dia takkan jadi Gangplasik hitam Haa kan? Dia takkan sembunyi-sembunyi Ikat Nak pergi sembunyi dalam semak Nak makan dalam bilik Dia takkan Kita tahu tak Dalam ni ni ada siapa yang tak puasa? Boleh tahu tak? Kecuali lah kalau gang sekali Kan? Order kat kedai mama Ikat tepi Lepas tu pergi duduk Dua-dua Tiga orang dekat sungai Haa tu memang kenal lah Aku kenal muka dia Muka tak puasa Tapi masalahnya sekarang Kita tahu tak Dalam jemaah kita ni Siapa yang tak puasa? Tak tahu Tapi kalau solat Kita tahu tak Siapa yang tak datang solat? Siapa yang datang solat? Jumpa Leha kat kedai Kedai mama Eh Leha Tak nampak datang sembahyang Period ke? Haa nampak tak? Kan? Maknanya apa? Dia nampak Sembayang ni nampak Sebab tu kalau lama Tak datang surat Orang teguh kita tuan-tuan Eh lama tak nampak ni Pakcik kita ni Kenapa? Maknanya kita sedar Kita sedar Dia ada ataupun tidak Kita tahu Kan? Solat Haa Sama juga dengan zakat Zakat fitrah tahun ni Tak nampak rupa dia Dia bayar zakat kat mana? Haa kan? Biasa kita duduk jaga kontur zakat ni Kita tahu lah siapa yang bayar zakat Berapa ramai dalam blok kita tu kan? Tenggak tu ramai kawasan sini Kita tahu siapa dia Tenggak-tengak muka dia tak dah Haa Kita jumpa dia Eh zakat fitrah bayar kat mana tau ni Kami pakai online Haa kan? Pakai online Receipt pun pakai print je Tak main haa Tulis-tulis tangan Nak kena koyak-koyak Tak nak haa Kan? Sekarang selangor kan Buat digital ni sekarang kan? Haa Tak ada masalah Tapi nampak tak kita pakai zakat Tu torak tabung tadi tu Tak bagi berat tu Kenapa tabung ni jalan Di depan aku? Haa kan? Haa Dia tak tahu kata covid Dia boleh jalan sekali lagi Haa kan? Haa Kalau kita tengok Tabung nak masuk duit tu Nak masuk tak masuk Nampak kita pergi Maknanya amalan yang lain Boleh nampak tuan-tuan Haji Pergi haji Oh siap takbir depan Lift tu Nak pergi haji Hantar sampai ke airport Takbir lagi sekali Azan Azan lagi sekali Nak masuk turun tangga Azan lagi sekali Tu nak pergi haji Nampak tuan-tuan haji Balik-balik tak panggil Tak mengaku kawan Putus Sebab apa? Sebab Nampak Pergi umrah ke Pergi haji ke Bayar zakat ke Semua perbuatan Tadi nampak Sebab itulah Hadirin Hadirat yang dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Nabi SAW Kulu amal Libni Adam Yudu'af Lahu Ashru'am Saliha Ila Sabi'im Yadir Di'fin Setiap amal Ibadat Ana Adam Pahala Kebajikan Tadi akan digandakan Sepuluh kali ganda Sehingga Tujuh ratus Kali ganda Maknanya Dengan kita bersedekah Dengan kita Salat Dengan apa? Dia ada kiraan Gandaan dia Tetapi Allah Ta'ala Berfirman Dalam hadir kursi Ila Assaw Setiap Amalan Akan dilipat Kali ganda Sepuluh Kali ganda Sehingga Tujuh ratus Kali ganda Tetapi Puasa tidak Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Puasa Adalah Untukku Hamba Hamba Aku Sanggup Tinggalkan Makan Dan minum Serta syahawat Baru nikah semalam Jangan main Pelik Sengguh Dia menikah Besok Ramadan Sebab itu Nak raya sekali Itu cerita Nak raya sekali Yang Kelang kabut Bulan sya'ban Itu penuh Undangan Kenuri Saya pun Hujung-hujung Dekat Ramadan Orang bagi Kenuri kahwin Bukan saya Orang panggil saya Panggil baca doa Untuk pengantin Masya Allah Dekat-dekat Ramadan Dia fikir Macam mana Iman mereka Di siang hari Diduga Tetapi Allah Ta'ala Bangga Allah Ta'ala Kata Hamba Aku sanggup Tinggalkan Makan Hamba Aku sanggup Tinggalkan Minum Hamba Aku sanggup Tinggalkan Syahwat Orang yang Umur 50 60 Mungkin Tak asal apa 70 Tak asal apa Pengalaman Banyak Orang yang Baru Nak dapat Pengalaman Kehidupan Sebab itu Orang yang berkahwin Dia jaga Lelok Jangan Duk Duk Tarik perhatian Sengaja hari Tidur pun beradab Pakai furdah Lelok Jangan Sampai tahap Jadi masalah Tuan-tuan Mungkin Tak berlaku Di kita Tapi saya dapat Banyak Maklumat Ada orang Whatsapp saya Usap Kami dah Telajuk Kami dah Telajuk Dua bulan Dia jawab Isteri saya Macam mana Isteri kamu Tak payah Kamu sajalah Siapa suruh Kamu rosakkan Puasa dia Banyak Dapat Dengan main Itulah Saya nak buat Macam mana Dah cuba Isiqfar Banyak-banyak Kali PKP kan Duduk di rumah Nak baru kahwin PKP pulak Duduk di rumah Cuba bayangkan Bulan puasa Pulak tu Nak suruh Isteri masak Mana nak masak Time-time puasa Nak masak Baju pun tak larat Baju Dua orang Duduk dalam rumah Nak masak Baju siapa Kalau balik Rumah mak tu Gagah Tolong Masak Baju 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 Adik Ni Dua orang Baru nikah Nak masak Baju siapa Tapi nak buat macam mana Kami telajuk Nak macam mana Dua bulan Tak boleh Diskaun Bukan saya Yang Letak Letak Hukum Bagi orang Yang Berjimat Di siang hari Dengan Sengaja Kalau dia hilang ingatan Tak kira lain Kok-kok lah Hilang ingatan Tak tahu Tiba-tiba Eh Duk depan Seri dia Itu Certa lain Betul ke Hilang ingatan Ataupun saja Hilangkan ingatan Tentuan Tentuan Hadirat yang dikasih Allah SWT Sebab itu Allah sangat-sangat Berbangga Kepada hambanya Yang melaksanakan Ibadah puasa Sehingga Allah SWT kata Wa'ana Ajzibi Aku Akan Bagi Balasan Ganjaran Gandaan Ikut Suka Aku nak bagi Banyak mana Itu Specialnya Puasa ni Tuan-tuan Sebab itu Jangan Kita lepaskan Peluang Ambillah Orang kata Peganglah Apa yang disebut Oleh Rasulullah SAW Man Sama Ramadana Imanan Wahdisaban Ufira Lahu Ma Taqad Dama Min Dambih Barang sesiapa Yang berpuasa Dengan penuh Keimanan Dengan penuh Orang kata Keyakinan Bersungguh-sungguh Mendapatkan Ridha Ganjaran Gandaan Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia akan mendapat Keampunan Allah Cuba bayangkan Bukan kata Pahala yang dapat tu Tapi dapat apa? Keampunan Allah Bagi kesalahannya Bagi dosanya Yang telah lalu Maka marilah Kita rebut Bulan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala Tawarkan Syurga Kepada Hambanya Ni Kita ni Tuan-tuan Hari ni Kita berada Dalam bulan Tawaran Diskaun Habis-habisan Kalau sogo Buat diskaun Pernah sogo Jam tak kira Jam Aku nak pergi Juga Tak kira SOP Langgar Sebab apa? Sebab ada diskaun 70% Baju kiko Kalau nak cik Orang besar Tak kiko dah kaki Pergi Sanggup 70% Sebab saya pun Baru pergi Pergi Sogo Pergi Beli Beli Koyok Harga Lebih kurang Ngaruk 70% 50% Mengiurkan kita Semangat Kita nak pergi Kalau manusia Buat diskaun Kalau orang Datang kepada kita Buat pelaburan Masuk pelaburan Dengan saya 1 luk 3,000 Keuntungan Sebulan 35% Nak tak nak Setiap bulan Dapat 35% Nak ke tak nak Duk masuk Dalam bank Islam Duk masuk Dalam bank-bank Yang lain tu Setahun Nak dapat 7% Susah tuan-tuan Tu nak kena tunggu Setahun Baru Nak dapat 7% Tapi masuk Pelaburan Yang datang Pula kepada Tu pakai jubah Pakai serban Sampai ke lutut Kan Ini pelaburan kita Halalan Teghibah Patut syariah Bila kita tanya Daftar dengan Dengan syarikat Sekuriti Malaysia Oh tak payah daftar Kita pelaburan kita Di Kuwait Percaya Harap Sebab kawan tu Naik lambung gini Kita naik lambung gitu Sanggup Buat keluar duit Pelaburan kita Daripada Kedua SP Daripada SB Semata-mata Nak Masuk pelaburan Yang dapat 35% Sebulan Bukan setahun Sebulan Bulan pertama dapat Percaya Masya Allah Betul Beritahu kat Mak saudara Bulan depan dapat Pula beritahu kat Pak saudara Bulan yang ketiga Dapat beritahu kat Adik ipa Lepas tu habis Satu family Beritahu masuk Lepas setahun Tengok Tengok apa ni Hilang Kena tipu tuan-tuan Biasanya Kalau kita dapat Untung Kita ambil Untung tuan-tuan Tak ambil Buat modal baru Kan Tu syarikat Skamer ni tuan-tuan Pelaburan Jangan skam-skam ni Dia pandai Setahun dua tahunnya Tapi kenapa Kita teruja Kerana Gandaan dia Kerana Kita nak dapat Persen dia cukup besar Tapi janji manusia ni Tuan-tuan Tak sebetul Sepertimana Janji Nabi SAW Sadiqul wa'adil amin Orang yang paling benar Janjinya Tidak pernah Mungkir janji Adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW Yang mana Kata Allah SWT Tijaratan lantabur Perniagaan Dengan Allah Perniagaan yang Tak pernah ugi Untung Memanjang Tapi kenapa Kita tak nak Menegar dengan Allah Kenapa Kita tak nak Melabur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Melabur dengan Allah ni Tuan-tuan Bukan hanya dapat 35% Sampai 700% Kalau nak kira Persen lah Kita akan 20% Untung kita kan Kita nak kira Persen-persen kan 700% Nak ke tak nak Tak semangat Menzerau ni Tempat lain No Semangat Tuan-tuan Kalau kita ditawarkan Kita dah lama Dah duduk di apartmen ni Tuan-tuan Nak beli rumah bangla Rumah bangla pulak Nak beli rumah bangla tak mampu Tuan-tuan Sebab rumah bangla kan mahal Saya baru beli rumah Baru ni Rumah kat lelah hutan Peluzuk dunia Sempat Hujung rawang 500 ribu 500 ribu Diskaun Jadi 408 408 ribu 508 ribu Diskaun 100 ribu Dapat kunci besok PKP Tak boleh masuk Tak boleh masuk Lepas-lepas Boleh masuk Tengok-tengok rumah Habis banjir Bocor Dia punya Defact Habis Warranty habis Allahu Akbar Itu rumah manusia Rumah yang mahal Macam tu Itu murah lah Kira paling murah lah Rumah yang duduk dalam hutan macam tu Nak jumpa KOKL Rumah macam tu Tak ada Rumah kondominium pun 3-400 ribu 500 ribu Kukulah Kulumpur tu Sanggup pergi duduk Dekat depan matu arang Kena arang pun tak apa Sebab nak rumah besar sikit Tapi tuan-tuan Cuba bayangkan Kalau tuan-tuan ditawarkan Rumah banglauk Yang harga 7 juta Ditawarkan 7 ribu Nak beli ke tak nak Tak semangat lagi 7 juta Turun jadi 7 ribu Nak ke tak nak Semangat Semangat kan Berebut Lepas tu lah Siapa yang beli rumah ni Dapat cabutan mutua Dah lah 7 ribu Dapat cabutan mutua pula Kan hari ni orang buat Beli rumah dapat kereta Beli rumah dapat kereta Dia tak tahu Harga kereta tu Dah masuk lah rumah tu dah Itu maknanya Manusia tu Ini satu tawaran Ketika mana Ramadhan datang Apa kata Nabi Qadija'akum Ramadhan Telah datang kepada kamu Ramadhan Syahrun Mubarak Ini bulan ni bulan Ini bulan yang sangat-sangat Mendapat keberkatan Sangat-sangat diberkati Kata Nabi S.A.W Kerana apa Itu tawaran Futihad Abu Abu Jannah Terbukanya pintu syur Syurga Maknanya tawaran Nak masuk syurga tu mudah Tuan-tuan beli Ramadhan Kalau tuan-tuan dah rasa Confiden dah Minta mati tuan-tuan Beli Ramadhan ni Tapi jangan duduk tengah jalan raya Nak mati Itu mati Mana mati kata Nih Bulan Ramadhan ni Bulan yang dijanjikan syurga Bulan yang lain Syurga tak dibuka Bila masuk bulan Ramadhan Nabi dengan rasa gembiranya Mengkabarkan berita gembira ini Kepada para sahabat Futihad Abu Abu Jannah Dibuka pintu syurga Waghuliqas Abu Abu Na'ab Ditutup pintu neraka Hampir sahaja Ramadhan Sebab tu Para sahabat Sarafus Salih Bila Ramadhan berakhir Bukan mereka Duduk ID fitri Duduk sambut Macam kita Ini tak sempat Belum lagi sampai Tengah Ramadhan Dah pasang lagu raya Macam nak untung dah Kita punya Apatmen kita Dah tak boleh balik kampung Bubuh lagu balik kampung Sakit hati Dengar Kan Saya Kampung saya kat Kedah Dah lama Talih nak balik Ini Duduk pasang lagu Belik kampung Macam nak marah Kan Janganlah macam tu Jangan layan Ramadhan Macam benda tak asing Jangan kita layan Ramadhan ni Macam benda tak asing Sedangkan Ramadhan ni Adalah Tetamu yang Sangat agung Kerana pada bulan Ramadhan Tuan-tuan cuba bayangkan Putih Abu Abu Jannah Dibuka pintu syurga Tiba-tiba kita tutup Dengan apa Kita tutup Dengan hiburan Tuan-tuan cuba bayangkan Saya duduk Apa Di Selayang kan Di Selayang Saya pergi ke NSK Saya duduk tengok Laki perempuan Dia tua dah Sengaja nak mati dah Duk perkara okey Orang duduk terawih Dek perkara okey Orang kat surah ni Tapi surah tak ramai kan Allahumma salli'ala Muhammad Yang duduk jawab Sallallahu alaih Tapi yang duduk Menyanyi tu Puh Seorang semangat Lebih benda Bilal tu Bilal malayah kena semangat Sikit Bilal Ini Bilal Seorang minta semangat tu Ker perkara okey Tu orang dah Bulan Ramadhan Tak muliakan Ramadhan Dah kenapa Pengalaman saya Masa saya belajar dulu Di Di Yaman dulu Akhir Ramadhan Menangis tuan-tuan Akhir Ramadhan ni Sepuluh malam Yang terakhir tu Semua Pakat menghidupkan Malam Ramadhan Menangis tuan-tuan Sebab nak berpisah dengan Tetamu yang sangat agung Kita happy Nak pisah dengan Ramadhan Bercorita pasal Rentah negeri Bercorita pasal Nak balik Nak balik Nak balik Kita lupa Ramadhan nak tinggalkan kita Tak lama dah Ada 14 hari je lagi Tuan-tuan Ada 14 hari je lagi Ramadhan dengan kita Ni tahun ni Kita bersyukur Kerana apa? Kerana kita diberi peluang Untuk menghidumkan Ramadhan Di surah dan di masjid Dapat salah berjamaah Dapat bertadarus Al-Quran Syukur Alhamdulillah Kita tengok Saudara kita Di Kelantan Baru nak seronok sekejap Tengok-tengok Kena tu Kena tutup balik Ini ni'mat Yang Allah Ta'ala Berikan Allah Ta'ala Buka peluang Untuk kita Marilah kita ambil Satu hari Nabi naik ke mimbar Nabi naik ke mimbar Nabi ucapkan Amin 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 Tiga kali Nabi ucapkan Amin Sahabat pelik Siapa baca doa Biasanya Nabi baca doa Sahabat telur Amin Ni Nabi baca doa Siapa Nabi amin Siapa baca doa Dah selesai semua Sahabat pun datang Pada Nabi Tanya Ya Rasulullah Tadi Masa Rasulullah Naik ke mimbar Rasulullah Ucapkan Amin Apa cerita Ceritakah kami Lalu Nabi kata Ketika mana Saya naik ke mimbar Malaikat Jibril Datang dan berdoa Apa doa Jibril Tuan-tuan Celakalah Itu dia Kalau Jibril Kata celaka Itu confirm dah Jibril bukan Makhluk yang Melakukan dosa Tak pernah engkar Perintah Allah Tiba-tiba Jibril kata Celakalah Bagi orang Yang berada Dalam bulan Ramadan Duduk Dengan Ramadan Sampai Ramadan Berlalu Dia tidak mendapat Keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangat-sangat Rugi Orang yang dapat Bersamuan dengan Ramadan Duduk Dalam bulan Ramadan Tiba-tiba Akhir Ramadan Dia tak dapat Keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Makhdekat Jibril kata Ayy Mu'amad Aminkan Nabi pun Amin Sebab itulah Bulan Ramadan ini Kita kena Kekejar Bersegeralah Bersungguh-sungguhlah Untuk mendapatkan Keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa yang Mendapatkan Keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ta'ala Akan kurniakan Dia syur Syurga Tuan-tuan Allahu Akbar Syurga Luasnya syurga Seluas Langit Dan bumi Sekarang rumah Bangalore 7 juta Itu nak asal apa Tuan-tuan Kalau sekat kita Beli rumah 13 juta 20 juta 1 juta Sekalipun Tak asal apa Kalau satu selangor Ini Tanah Selangor Ini Hak kita punya Tak ada apa Kerana syurga Yang Allah Ta'ala Nak bagi Ke kita Seluas Langit Dan bumi Nak tak Nak tak Tawaran dia Bulan Ramah Ramadhan Tawaran dia Bulan Ramadhan Ambil peluang Sungguh-sungguh Malam ni Bukan kuliah Tapi tazkirah Maka tazkirah Tak boleh lama Tak boleh lebih Daripada 30 minit Jangan lebih Wallahu Ta'ala Alhamdulillah Cukup Sekadar tu dulu Saya nampak macam semangat Semua orang nak masuk syurga Tapi cukup Tak boleh lebih-lebih Kita tak terawah Kita malam ni Cukup Sekadar tu dulu Kesimpulan apa Yang kita dapat Pada malam ini Ingat Ramadhan Dibuka pintu syurga Ditutup pintu neraka Itu peluang Untuk kita mendapat Keampunan Allah Siapa yang mendapat Keampunan Allah Pasti Akan dapat Masuk ke syurga Untuk yang terakhir Pada malam ni Tuan-tuan Tolong amalkan Tolong amalkan Surah Al-Ikhlas Mudah tak? Tahu dah Surah Al-Ikhlas? Semua orang tak tahu Tak pernah jumpa Pun Surah Al-Ikhlas ni Kalau Allah pernah jumpa Kalau Allah pernah Itulah Al-Ikhlas Tuan-tuan baca Qul wallahu ahad Sepuluh kali Tak payah banyak Sepuluh kali Sepuluh kali setiap malam Sebelum tidur ke Tak kira Setiap malam tuan-tuan Sepuluh Sepuluh Boleh? Baca dengan elok-elok Bagi tertib dengan Qul wallahu ahad Baca bagi tertib Bagi cantik Bagi merdu Baca bagi lambat-lambat Sepuluh kali baca Nak banyak Tapi saya bagi sepuluh Kata Nabi Siapa yang baca Sepuluh kali Sehingga khatam Maksudnya sampai sempurna Cantik Dia baca Banallah Allah akan Bina Allah Ta'ala akan Kurniakan dia Satu rumah di syurga Nak ada rumah Itu kata belu Nak dapat rumah tuan-tuan Cuba bayangkan Tengah-tengah Baca malam tu Laylatul Qadar Malam tu dapat Laylatul Qadar Tuan-tuan balik Kira sendiri lah Lapan puluh tiga tahun Sepuluh kali Tuan-tuan baca Rasa berapa banyak rumah Tuan-tuan dapat kat syurga Sebab tu saya nak bagi yang mudah je Sepuluh kali je Setiap malam ni Bermula pada malam ni Sampailah Allahu Akbar Allah Seperti beraya Tuan-tuan baca Sepuluh kali Kalau nak lebih Tidak ada masalah Baca sepuluh kali Jangan kurang Sepuluh kali Setiap malam Kena malam tu Laylatul Qadar Tuan-tuan telah Membaca Qulullah Wahad Selama Lapan puluh tiga tahun Subhanallah Wallahu ta'ala Alam bisawab Saya minta maaf Banyak-banyak Kalau dah terkasar Bahasa tersalah kata Yang baik semua Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kurang daripada diri Saya mohon maaf InsyaAllah Mudah-mudahan Dengan izin Allah Kita bertemu lagi Setelah dua tahun Kita berpisah Setahun sekali Nak jumpa orang kan Syukur Alhamdulillah Terima kasih Kepada pihak musan Yang jemput saya Datang ke sini Syukur Alhamdulillah Dengan izin Allah Sampai saya di sini Mudah-mudahan Sedikit sebanyak Memberi mafas Untuk diri saya Dan kepada semua Subhanakallahum Wabihamdika Ashadu an la ilaha Ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Walasur Innal insana Lafi khusus